hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada siang hari ini karena sini lagi siang ya saya mau kasih tutorial cara memakai voucher XL karena kebanyakan orang pada bingung ya ada mungkin yang sudah paham tapi ya kebanyakan sih kalau menurut saya agak bingung karena disini beda dengan yang lain ya jadi voucher XL ini disini ada kupon ini udah saya gosok mau dipakai silahkan enggak bisa ya ini ada apa vouchernya tapi disini juga ada kartunya ini ada kartunya makanya kadang-kadang orang bingung ini biasanya voucher kan cuma apa ya cuma vouchernya saya kertas gitu terus dikosok terus dimasukin kalau XL ini ada kartunya jadi ini agak bingung bingungin banget ini kalau saya dulu pas pertama lihat juga ini ada vouchernya ada nomornya nah ini kan bingung ya jadi buat cara ngisinya ternyata ini ya ini untuk pancingan jadi sebenarnya bukan isi kuota tapi mindah kuota jadi sebenarnya disini tuh ada kuota tapi hanya bisa digunakan setelah registrasi ya jadi kalau belum diregistrasi itu ya nggak bisa digunakan hanya sebagai pemancing lah jadi cara kerja ini begini ketika voucher ini akan digunakan nomor ini ya yang akan dimasukkan itu kan nanti ada syaratnya untuk memasukkan nomor ini ya Nah kartu ini harus dalam keadaan belum terregistrasi nanti voucher baru bisa digunakan tapi ketika kartu ini yang pemancingnya udah terlanjut diregistrasi karena mungkin kita nggak tahu ya secara otomatis kuotanya masuk ke kartu ini dan vouchernya sudah tidak bisa digunakan begitu itu cara kerja voucher XL jadi sebenarnya sih nggak ditembak langsung berarti nih ya mindahin lah dari sini ke nomor yang anda punya gitu jadi kalau mau ngisi voucher yang ini nggak usah diapain nggak usah diregistrasi nggak usah dibuka nggak apa-apa tinggal kita masukin voucher bersama nomornya aja antar kan syaratnya yang bintang 123 bintang 234 ntar gitu nomor satu ya terima bales terima terus masukkan nomor ntar masukin nomor ini ya Nah terus oke ntar ada SMS masuk kuotanya masuk berhasil begitu tapi misalkan kalau ini udah diregistrasi dan ini bodo dikosok terus dimasukin dan secara otomatis vouchernya bakal gagal kamu masuk ke nomor yang mau diisi begitu jadi XL itu kayak gitu vouchernya ya buat yang udah terlanjur ya nggak papa jadi kuotanya pindah ke sini tinggal ini dipasang ke HP aja terus ya seperti kartu biasa artinya bukan isi voucher tapi beli kartu hitungannya gitu ya kiranya begitulah ya emang agak ih ngeselin buat yang belum tahu ya kenapa harus dibikin susah gitu aja loh kenapa enggak ada masuk nggak kayak yang lain gitu kan kalau yang lain cuma kayak gini kan voucher tinggal dikosok terus masukin nomor caranya nah kalau ini ada kata-kata punya kan buat yang asing ya susah pasti nah itu caranya untuk kali ini cukup ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh